Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sahabat Berkebun TV Untuk sahabat yang baru bergabung Kami menyajikan video-video Tentang tanaman obat herbal Tentang tanaman pertanian dan perkebunan Jika sahabat semua memiliki minat Di bidang perkebunan Dan tanaman-tanaman Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar ketika kami mengupload video-video kami terbaru Sahabat semua tidak ketinggalan Oke, langsung saja Kita masuk ke pembahasannya Kolesterol memang sangat baik untuk tubuh Namun jika terlalu banyak tentunya menjadi tidak baik ya Untuk mengatasi kolesterol jahat pada tubuh kita Anda bisa menggunakan cara alami dengan daun salam Mungkin sahabat semua tahu ya daun salam yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk mencampur masakan Agar lebih sedap Nah, manfaat daun salam ini bukan hanya untuk menyedap makanan Namun bisa juga untuk kolesterol Yang itu dapat mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh Cara penggunaannya itu sangat mudah Minum air rebusan daun salam rutin setiap hari minimal 2 hari sekali Nah, kita hanya cukup meminum air rebusan dari daun salam tersebut Nah, banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari daun salam ini Yaitu membuat air rebusan daun salam setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita Namun yang perlu diingat Air rebusan daun salam hanya bisa digunakan sekali saja Nah, tidak boleh berulang-ulang Jadi, ketika kita merebus Misalkan sekitar 1 genggam daun salam Kita rebus dengan air 2 gelas menjadi 1 gelas Setelah kita rebus, maka daun salam itu kita buang Karena tidak ada lagi yang tidak bagus lagi Maka kalau kita mau minum lagi, kita ambil yang baru lagi Jangan rebus daun salam beberapa kali karena dapat mengurangi mineral yang ada pada daun salam tersebut Mampakan daun salam bisa Anda rasakan jika meminumnya setiap hari Dan merebus daun salam segar sekali saja Oke, mudah-mudahan bermanfaat Bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar Insya Allah kita akan jawab Mudah-mudahan sahabat semua, bila ada yang sedang sakit Kami doakan semoga cepat sembuh Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton